Intro Tim Sargabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat melakukan penyisiran sungai Kapalokoto, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pau, Kota Padang, untuk mencari salah seorang warganya diduga hilang terseret arus sungai. Korban atas nama Rasidah berumur 41 tahun, berjenis kelamin perempuan, hilang sejak Jumat lalu ketika dirinya hendak buang air ke sungai. Diduga kuat korban terseret air sungai karena pada saat itu arus sungai Kapalokoto sangat deras. Meski korban dinyatakan hilang pada hari Jumat lalu, namun pihak keluarga baru melaporkan ke pihak Tim Sargabungan pada hari Minggu, 19 Desember 2021, dan langsung dilakukan pencarian terhadap korban. Hari pertama pencarian korban belum ditemukan dan pencarian dilanjutkan pada hari ini dengan menambah area penyisiran dari tim sisir dalam air yang dibantu dengan pelampung untuk pemeriksaan di area batu-batu besar di sungai. Dibikin laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat.